Gema yang menghantui rumah bangsawan. Di sudut hutan yang terpencil, terselubung kabut dan keheningan, tampak gema rumah bangsawan yang penuh firasat buruk. Selama beberapa generasi, bisikan tentang masa lalunya yang kelam telah menghantui pikiran orang-orang yang berani mendekat. Namun, pada tanggal yang sama setiap tahunnya dunia di luar tembok istana akan bergidik ketakutan seiring dengan serangkaian pembunuhan mengerikan yang terjadi di dalam wilayah terkutuk tersebut. Kisah mengerikan tentang Gema rumah bangsawan bermula dari pemanggilan arwah mengerikan yang diadakan beberapa dekade yang lalu di ruang tamu mansion yang remang-remang. Sekelompok pencari sensasi yang berani berkumpul dengan niat salah memanggil arwah orang yang telah meninggal. Mereka tidak memahami akibat dari usaha sembrono mereka. Roh-roh tersebut setelah dipanggil, menempel di istana seperti hantu jahat, mencari pembalasan atas pelanggaran pemanggilan arwah yang bernasib buruk itu. Roh-roh tersebut setelah dipanggil, menempel di istana seperti hantu jahat, mencari pembalasan atas pelanggaran pemanggilan arwah yang bernasib buruk itu. Penduduk kota berbisik dengan nada pelan, berbagi cerita tentang penampakan penuh dendam yang menuntut balas dendam kepada orang-orang yang masih hidup atas pelanggaran nenek moyang mereka. Keputusasaan membayangi, sampai sejajar harapan datang dalam diri Amelia, seorang penyelidik paranormal berpengalaman. Dengan tekad yang pantang menyerah dan serangkaian instrumen pendeteksi spektral, Amelia berkelana ke jantung Manor of Echos yang dipenuhi rasa takut, bertekad untuk berkomunikasi dengan roh dan mengungkap kebenaran yang, pada akhirnya mengakhiri siklus jahat tersebut. Di balik tembok rumah besar itu, waktu seolah kehilangan kendali saat Amelia menggali lebih dalam misteri pemanggilan arwah dan akibat kelam yang terjadi. Dengan tujuan barunya, Amelia terus maju. Tekadnya yang tak tergoyahkan membimbingnya menuju ruang tersembunyi di dalam istana. Di sana, dia menemukan artefak terkutuk, jangkar yang mengikat entitas jahat ke mansion dan melanggangkan siksaannya. Dalam konfrontasi klimaks, Amelia berhasil mematahkan kutukan tersebut, membebaskan entitas jahat dari penderitaan abadinya. Saat ia menghilang ke alam bakar, desahan lega tampak terpancar dari dinding rumah bangsawan itu. Dengan terpatahkannya kutukan tersebut, teror tahunan pun berhenti dan istana kembali ke keberadaannya yang menakutkan. Namun kiri tenang. Rahasia kelam kota itu akhirnya terungkap, dan saat Amelia berangkat, dia membawa serta rasa hormat barunya terhadap kekuatan misterius yang bisa menghantui sekaligus melindungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!